Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Tahun 2015 yang lalu, siapa yang mengenal Amanda Manopo? Melakoni tokoh utama meong di sinetron malu-malu kucing di NNCTV, nama Amanda tidak terdengar gaungnya di kalangan remaja. Di sinetron itu, aku nggak berdialog, hanya memainkan ekspresi wajah buka Amanda ditemui di tabloidbintang.com kala itu. Tapi, nasib Amanda di dunia hiburan berbalik 180 derajat setelah membintangi sinetron Mermaid in Love di SCTV. Memerankan Ariel, putri doyung yang berubah wujud menjadi manusia demi cowok yang ditaksir, Amanda menggenggam popularitas hanya dalam kurun waktu 2 minggu sejak penayangan perdadanya pada 2 Mei 2016 silam. Saking populernya John, jumlah pengikut akun Instagram pribadinya meningkat drastis. Dari tidak sampai 500 ribu sebelum Mermaid in Love melonjak hingga 1 juta dan akunnya diramaikan komentar para penggemar. Kini, Amanda memiliki 11,4 juta pengikut. Nggak menyangka sambutan masyarakat sedemikian, kata gadis kelahiran 6 Desember 1999 itu. Ketenaran pemeran Andin di ikatan cinta RCTI bukan semata-mata karena gimmick cinta lokasi dengan Angga. Ketenaran pemeran Ariel di sinetron Mermaid in Love bukan semata-mata karena gimmick cinta lokasi dengan Angga. Aktingnya sebagai putri doyung gaul menghibur penonton dan ceritanya cocok dengan segmen penonton remaja kala itu. Menyadari tanpa penggemar dirinya bukan siapa-siapa, Amanda memperlakukan penggemar dengan baik. Kalaupun terlihat jutek, kata dia itu tidak serius. Aku suka mencandai mereka. Kayak ada yang minta foto, aku jawab foto melulu. Sekolah sana aku memang begitu dan mereka tahu. Aku nggak pernah marah pada mereka, Amanda menuturkan. Hanya saja John kadang ia risih dengan perlakuan kurang menyenangkan dari penggemar. Ia pernah dicakar dan dijambak rambutnya. Kalau rambut asli sih nggak apa-apa. Kalau hair clip yang dijambak sakit, kulit kepala rasanya kayak ditarik. Aku kan kalau syuting suka pakai hair clip, cerita Amanda Manopo. Penggemar juga suka mencubi tipi-tipi Amanda yang cabi. Tapi aku nggak marah, buatku nggak ada masalah. Tegas kekasih Billy Syaputra itu. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir disini bersama jejaran tim kerabat kerja yang bertugas. Sampai berjumpa di video selanjutnya.